Halo teman-teman, selamat datang kembali di SinongKorek free channel Hai apa kabar Masih tentang matabak manis Kalau kalian udah nonton video aku tentang cara membuat matabak manis kemarin Di video kali ini aku akan buat tentang Adonan matabak manis yang dikasih ragi Akan bertahan berapa lama sih Semoga video ini bisa jadi rekomendasi Buat teman semuanya Yang mau buat matabak manis Ataupun mungkin buat kalian yang ada rencana mau jualan Dan disini aku gak akan jelasin tentang resep dan step-stepnya Nanti kalian bisa cek langsung di dashboard Atau kalian bisa search di video aku Gimana membuat matabak manis dengan ragi Nah ini proses resting Restingnya minimal 30 menit Dan disini aku restingnya 1 jam Kemudian kita olah langsung Kalian bisa lihat disini Nanti hasilnya berbeda Nah ini hasilnya yang langsung diolah sama yang disimpan adonannya Ya ini hasilnya adonannya langsung diolah Jadi sarangnya kelihatan banyak Jaraknya juga berdekatan Kelihatan lebih empuk Lebih kenyal Kelihatannya mie pokoknya Nah ini hasilnya Bukan kelihatan mengembang Ini aku pisahkan adonannya Aku ambil sekitar 200 ml Dan akan aku simpan di suhu ruang ya Jadi aku gak taruh di dalam kulkas Nah ini setelah 4 jam Aku taruh di suhu ruang untuk 4 jam Karena perkiraan aku Mungkin kalau kalian ada yang mau jualan Biasanya start sore sampai malam sekitar 3-4 jam Jadi ini adalah 4 jam Secara kasut mata sih sebenarnya Adonannya udah gak bagus ya Tapi gak apa-apa kita coba Kita coba makan Gimana hasilnya di lihat dari tekstur dan rasa Oke ini aku matangkan Nah disini udah kelihatan nih Kelihatan bedanya Adonannya yang disimpan Dia agak kelihatan lengket Nah jadi Dan sarangnya tetap ada sih Cuman gak seperti yang pertama Jadi ada jarak antara sarang satu dan sarang yang lain Oke ini hasilnya Ada kelihatan dari bentuk ya Gak semengembang seperti yang pertama tadi Oke setelah ini kita tes rasanya Kalau jelas secara tekstur jelas berbeda dari yang pertama tadi ya Dan ketika aku iris Adonannya itu terasa agak lengket Jadi gak sehalus tadi yang pertama Dan kalau dilihat dari sisi gini Sarangnya tidak terbentuk sempurna Ada hanya sedikit aja Dan ketika dimakan Rasanya sebenarnya tidak mengecewakan Tetap enak Tetap Tetap terasa lembut Hanya berbeda dari yang pertama Yang pertama itu Kerasa pas banget Rasa enak banget Nah ini secara visual kalian lihat Hasilnya berbedaannya Yang satu mengembang bagus Sarang bagus Dan yang kedua Seperti ini Itu frame Oke Jadi kayak gitu ya Buat kalian yang mau buat Adonan merlewak manis Pake air haki ini Sebaiknya Tidak perlu disimpan Langsung dihabiskan Dan maksimal 2 jam itu oke Tapi di atas itu Maka tidak akan menghasilkan Rasa dan tekstur yang sempurna Oke Thank you for watching God bless you Happy cooking Bye bye